Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan tentang Efektivitas dan efisiensi atas pelaksanaan anggaran Analisis risih Kami dari kelompok satu yang beranggotakan Saya Rikita Natasha, Buana Salsabila, dan Tia Asipu Ciasuti Kemudian ada Davina Safira dan Titino Hidayah Next Di sini utamanya saya akan menjelaskan tentang pengukuran kinerja Pengukuran kinerja adalah proses penilaian, kemajuan, pekerjaan Terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya Termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam Menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang dan jasa Atau seberapa baik barang dan jasa diserahkan kepada pelanggan Dan sampai seberapa jauh pelanggan terpuaskan Kemudian ada hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan Dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan Next, di sini saya akan menerangkan tentang tujuan pengukuran Tujuan pengukuran kinerja Tujuannya yang pertama ada mengetahui tingkat kekepercapaian tujuan organisasi Kemudian ada menyiapkan sarana pembelajaran pegawai Kemudian ada memperbaiki kinerja periode berikutnya Yang keempat, memberikan pertimbangan yang sistematik dalam membuat keputusan pemberian reward dan punishment Yang kelima ada motivasi pegawai dan yang kelima ada menciptakan akutabilitas publik Sedangkan untuk manfaatnya Manfaat pengukuran kinerja yang pertama ada Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen Yang kedua, memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditutupkan Yang ketiga, untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan pembagiannya Dengan target kinerja serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja Lalu ada beberapa manfaatnya yaitu sebagai alat komunikasi antara pewahan dan pimpinan Dalam langkah memperbaiki kinerja organisasi Dan membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah diperlukan atau belum Dan yang keenam, membantu memahami proses kegiatan instasi pemerintah Dan tujuan, memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif Nah, tujuan dan manfaat ini sendiri pasti berbeda Kalau tujuannya pengukuran kinerja itu seperti itu Tapi manfaatnya bagi satu entitas perusahaan itu adalah seperti itu Nah, jadi selanjutnya akan dibatikan oleh rekan saya Terima kasih Baik, terima kasih atas kesempatannya Yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian efektivitas Nah, pengertian efektivitas ini banyak sekali pengertiannya dari berbagai sumber dan part in one Nah, menurut Haryanto dan kawan-kawan Mereka menjelaskan bahwa efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan Jadi secara sederhana, efektivitas merupakan perbandingan antara outcome dan output Dan efektivitas ini ditentukan pula oleh hukuman antara output yang dihasilkan dengan tujuannya Semakin besar output yang dikontribusikan terhadap tujuan, maka semakin efektif pula unit tersebut Jadi, dari beberapa pengertian itu, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah ukuran keberhasilan atau ukuran berhasil atau tidaknya suatu organisasi dalam mencapai Nah, yang selanjutnya yaitu pengukuran efektivitas Nah, menurut Mahsun, beliau menjelaskan bahwa pengukuran efektivitas mengukur tingkat output dari organisasi sektor publik terhadap target-target pendapatan sektor publik Tingkat efektivitas diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja dengan target anggaran belanja Ini hanya perumpamaan ya, jadi kayak diukurnya itu misalnya dari realisasi anggaran dengan cara membandingkan antara realisasi anggaran belanja dengan target anggaran belanja Nah, seperti yang tertara di PPT, formula untuk mengukur tingkat efektivitas anggaran belanja yaitu realisasi anggaran belanja itu dibagi dengan anggaran belanja digalikan dengan 100% Nah, ketika sudah menghitung itu, maka didapatlah presentasi pengukuran Nah, apabila hasilnya itu kurang dari 60%, maka efektivitasnya itu kurang atau tidak efektif Sedangkan apabila presentasi pengukurannya itu 60% sampai 80% itu termasuk kategori kurang efektif Sedangkan 80% sampai dengan 90% itu termasuk ke kategori cukup efektif Sedangkan apabila presentasi pengukurannya 90% sampai 100% maka itu termasuk ke kategori efektif Dan yang terakhir ada 100% ke atas, maka itu termasuk ke kategori sangat efektif Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari efisiensi Nah, menurut Haryanto dan kawan-kawan, mereka menjelaskan bahwa efisiensi merupakan pencapaian output yang maksimum dengan input yang terendah Efisiensi merupakan perbandingan antara output dan input yang dihasilkan dengan standar kerja atau target yang telah ditetapkan Jadi efisiensi adalah rasio output terhadap input atau jumlah output per unit input Maka, misalnya unit A itu dikatakan lebih efisien dibandingkan unit B karena sumber daya yang digunakan unit A lebih sedikit daripada unit B Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hubungan antara efisiensi dan efektifitas Jadi efisiensi dan efektifitas ini saling berhubungan, saling berkaitan satu sama lain Suatu perusahaan, khususnya manufaktur, yang menjalankan anggaran dengan konsumsi terendah atas sumber daya mungkin akan efisien Tetapi, jika output yang dihasilkan gagal dalam memberikan kontribusi yang memadai pada pencapaian cita-cita perusahaan Maka, anggaran bisa dikatakan tidaklah efektif Anggaran akan bersifat efisien jika melakukan sesuatu dengan tepat Dan akan bersifat efektif jika melakukan hal-hal yang tepat Jadi, sebagai kesimpulan, suatu anggaran itu dikatakan efisien jika dalam tanda kutip mengerjakan sesuatu dengan benar Dan dikatakan efektif jika dalam tanda kutip mengerjakan sesuatu yang benar Baik, sekian presentasi dari saya Yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas kesempatannya Perkenalkan nama saya kreasi Pujo Astuti dengan 2019 41.0078 Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengukuran efisiensi Jadi, pengukuran efisiensi itu merupakan Perbandingan tingkat output dengan tingkat input dari organisasi suatu sektor publik Nah, tingkat efisiensi itu sendiri diukur dengan Membandingkan realisasi anggaran belanja langsung dengan total realisasi anggaran belanja Nah, jadi rumusnya untuk pengukuran efisiensi yaitu Realisasi anggaran belanja langsung dibagi dengan realisasi anggaran belanja dibali dengan 100% Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai slide selanjutnya yaitu anggaran Anggaran sendiri merupakan dokumen yang berusaha untuk mendamaikan prioritas-prioritas program Dengan sumber-sumber pendapatan yang diproyeksikan Nah, anggaran menggabungkan suatu pengeluman dari aktivitas organisasi atau tujuan untuk jangka waktu diam ditentukan Dengan informasi mengenai dana yang dibutuhkan untuk aktivitas tersebut atau untuk mencapai tujuan tersebut Nah, bisa kita simpulkan bahwa anggaran merupakan suatu rencana jangka pendek Yang disusun berdasarkan rencana kegiatan jangka panjang yang telah ditetapkan dalam proses penyusunan program Nah, di mana anggaran yang disusun oleh manajemen untuk jangka waktu satu tahun Yang nantinya akan membawa perusahaan kepada kondisi tertentu yang diinginkan dengan sumber kaya yang ditentukan Baiklah, disini saya akan menjelaskan mengenai slide selanjutnya yaitu fungsi dari anggaran Fungsi dari anggaran sendiri dibagi menjadi empat Yang pertama yaitu fungsi perencanaan Nah, perencanaan sendiri merupakan salah satu dari fungsi manajemen Dan fungsi ini merupakan dasar pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen lainnya Nah, dapat disimpulkan bahwa sebelum perusahaan melakukan operasinya Pimpinan dari perusahaan tersebut terlebih dahulu harus merumuskan kegiatan-kegiatan Apa yang akan dilaksanakan untuk masa yang akan datang Dan hasil apa yang akan dicapai dari kegiatan-kegiatan tersebut Serta bagaimana cara melaksanakan kegiatan tersebut Nah, dengan adanya rencana tersebut maka aktivitas akan dapat terlaksana dengan baik Selanjutnya, yaitu adalah fungsi pengawasan Nah, anggaran merupakan salah satu cara untuk mengadakan pengawasan dalam perusahaan Nah, pengawasan itu merupakan usaha-usaha yang akan ditempuh Agar rencana yang telah disusun sebelumnya itu dapat dicapai Dengan demikian, pengawasan bisa diartikan dengan mengevaluasi prestasi kerja dan tindakan perbaikan apabila perlu Aspek pengawasan, yaitu dengan membandingkan antara prestasi dengan yang dianggarkan Apakah dapat ditemukan efisiensi atau apakah para manajer pelaksana telah bekerja dengan baik dalam mengelola perusahaan Yang ketiga, yaitu fungsi koordinasi Fungsi koordinasi menuntut adanya keselarasan tindakan bekerja dari setiap individu Atau bagian dalam perusahaan untuk mencapai tujuan Nah, dengan demikian dapat dikatakan bahwa untuk menciptakan adanya koordinasi diperlukan perencanaan yang baik Yang dapat menunjukkan keselarasan rencana antara satu bagian dengan bagian lainnya Anggaran yang berfungsi sebagai perencanaan harus dapat menyesuaikan rencana yang dibuat untuk berbagai bagian dalam perusahaan Sehingga rencana kegiatan yang satu akan selaras dengan yang lainnya Untuk itu, anggaran dapat dipakai sebagai alat koordinasi untuk seluruh bagian yang ada dalam perusahaan Karena semua jenis kegiatan yang saling berkaitan antara satu bagian dengan bagian lainnya sudah diatur dengan baik oleh perusahaan Dan yang terakhir adalah fungsi dari anggaran sebagai pendeman kerja Anggaran merupakan suatu rencana kerja yang disusun sistematis dan dinyatakan dalam unit moneter Nah, lazimnya penyusunan anggaran berdasarkan pengalaman masa lalu dan taksiran-taksiran pada masa yang akan datang Maka ini dapat menjadi pendeman kerja bagi setiap bagian dalam perusahaan untuk menjalankan kegiatannya Nah, tujuan yang paling utama dari anggaran adalah untuk pengalasan buat Yaitu untuk membatasi sumber-sumber daya keseluruhan yang tersedia untuk satu instansi Dan untuk mencegah pengelaran-pengelaran bagi hal-hal atau aktivitas-aktivitas yang tidak dibenarkan oleh undang-undang Terima kasih atas kesempatannya Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari akan saya mengenai karakteristik anggaran yang baik Jadi, menurut mulia di tahun 2001, karakteristik anggaran yang baik itu sebagai piku Yang pertama, anggaran disusun berdasarkan program Jadi, penyusunan program merupakan proses pengambilan keputusan mengenai program yang akan dilaksanakan oleh perusahaan Dan penaksian sumber yang dialokasikan kepada sebuah program tersebut Nah, rencana jangka panjang yang dituangkan dalam program memberikan arah kemana kegiatan perusahaan ditunjukkan dalam jangka panjang Nah, yang kedua, anggaran yang baik itu Anggaran disusun berdasarkan karakteristik pusat pertanggung jawaban yang dibentuk dalam organisasi perusahaan Jadi, tiap tipe pertanggung jawaban yang dibentuk dalam organisasi memiliki karakteristik yang berbeda satu sama lain Nah, penyusunan anggaran yang tidak didasarkan pada karakteristik pengendalian masing-masing ditua di pertanggung jawaban Akan menghasilkan tola ukur kinerja yang tidak sesuai dengan karakteristik kegiatan pusat pertanggung jawaban yang dibentuk dalam kinerjanya Lalu, yang terakhir, anggaran berfungsi sebagai alat perencanaan dan alat pengendalian Agar proses penyusunan anggaran itu dapat menghasilkan anggaran yang dapat berfungsi sebagai alat pengendalian Nah, proses penyusunan anggaran itu harus mampu menanamkan sense of commitment Jadi, dalam diri penyusunannya Jadi, proses penyusunan anggaran yang tidak berhasil menanam sense of commitment Dalam diri penyusunannya berakibat anggaran yang disusun tidak lebih hanya sebagai alat perencanaan bakar Terima kasih Dalam diri penyusunan anggaran, diperlukan analisis yang sangat penting terhadap setiap tindakan yang dilakukan Analisis ini sangat bermanfaat berkaitan jika sekalipun ada punya tidak menentukan pekerjaan tersebut Dan ketika anggaran, diperlukan penelitian untuk kerja sehingga dapat dijadikan anggaran untuk menilai berikutnya Suatu hasil yang kita boleh Dan yang terakhir, anggaran Anggaran memerlukan adanya kekuatan organisasi yang baik Sehingga setiap manajer mengetahui kekuasaan kewanganan dan kewajiban Anggaran sekalipun sebagai alat perencanaan oleh kerja karyawan dalam melakukan suatu kegiatan Nah, disamping mempunyai kelebihan, anggaran juga mempunyai keemahan Yang pertama, dalam menyusun anggaran, penaksiran yang dipakai belum untuk tempat penelitian yang sebenarnya Yang kedua, sering balik adanya yang digunakan sebagai dasar penyusun anggaran Mengalami perkembangan yang jauh berbeda daripada yang direncanakan Hal ini berarti diperlukan pemikiran untuk penyusun anggaran Untuk penyusun anggaran itu Yang sesuai secara berkesenambung dengan kondisi yang selalu berubah-ubah Dengan agar data dan informasi yang diperoleh akurat Yang ketiga, karena penyusun anggaran menyebabkan kegiatan Maka, secara potensial dapat membuatkan persoalan-persoalan hubungan kerja yang dapat menghambat proses pelaksanaan anggaran Dan yang terakhir, penyusun anggaran tidak dapat terlepas dari penilaian subjektif, pembuatan kegiatan Terutama pada saat data dan informasi tidak lengkap atau tidak cukup Dan yang terakhir, manfaat dari anggaran Secara umum, anggaran karyawan terdapat kegiatan manfaat pokok Yaitu yang pertama sebagai alat manajemen untuk menciptakan warga yang sekerja Jadi, manajemen perusahaan itu akan memiliki gambaran yang lebih jelas Apabila terdapat perubahan tindakan yang dilaksanakan di dalam perusahaan Nah, dengan penyusunan anggaran tetap Akan selalu diketahui bagaimana dalam perubahan tindak kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut Khususnya terhadap penerbangan biaya dan keunggiatan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut Dan yang kedua, sebagai pedagaman kerja Nah, penyusunan anggaran khususnya yang mengandung biaya tidak mudah untuk dilakukan Seperti diketahui dalam biaya tidak langsung ini Pada umumnya akan mengandung biaya sebuah variabel Nah, dengan menunjukkan untuk tim kata kasutas tertentu Jumlah biaya tidak langsung ini Menurut itu saja segera dapat diketahui besarnya atas bantuan anggaran variabel Berapa pun kata kasutas yang akan digunakan Nah, yang terakhir Sebagai alat yang jerman untuk melakukan pengawasan kerja Nah, pengawasan penggunaan akan lebih mudah apabila perusahaan memiliki anggaran variabel Hal ini disebabkan bahwa karena adanya anggaran variabel ini Menurut perusahaan akan dapat mengetahui seberapa besar Dan yang diperlukan untuk setiap tingkat kegiatan Oke, terima kasih Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas kesempatannya Saya Titik Nur Hidayah, NIM 2019 410118 Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya Yaitu mengenai syarat penerapan dari anggaran variabel Jadi seperti yang kita tahu Pada setiap bagian perusahaan itu pasti akan menyusun anggaran variabel Seperti bagian produksi, bagian administrasi, dan bagian-bagian lainnya Nah, oleh karena itu dalam menyusun anggaran variabel ini Harus memenuhi beberapa syarat Jadi ada tiga syarat yang harus kita penuhi Yang pertama yaitu adalah Kegiatan yang bersangkutan itu harus bersifat pengulangan atau repetitif Dan yang kedua yaitu adalah Terdapat macam-macam biaya yang bersifat heterogen Dan yang ketiga yaitu adalah Tingkat kegiatan mengukur outputnya dapat diukur Untuk yang pertama yaitu Kegiatan bagian yang bersangkutan lebih banyak bersifat pengulangan atau repetitif Yang berarti bahwa untuk jangka waktu yang lama Atau relatif panjang kegiatan tersebut Tidak berubah ditinjau dari jenis output yang dihasilkan Seperti pada bagian produksi Tidak akan merubah hasil produk yang Jenis barang yang dihasilkan Mesin-mesin yang digunakan Serta metode produksi yang dipakai pada setiap tahunnya Lalu yang kedua yaitu Terdapat macam-macam biaya yang bersifat heterogen Jadi maksudnya Bersifat heterogen ini Pada bagian produksi Entah itu yang bersifatnya sederhana sekalipun Pasti memiliki biaya-biaya Yang digunakan untuk Biaya bahan mentah langsung Dan bahan mentah tidak langsung Untuk tenaga kerja langsung Dan tenaga kerja tidak langsung Dan juga Biaya gaji supervisor Dan karyawan yang bekerja pada bagian tersebut Dan juga ada biaya-biaya Bahan-bahan membantu Seperti biaya air Biaya listrik Dan biaya-biaya lainnya Jadi Masing-masing jenis biaya Semakin bervariasi Dan memiliki Macam-macam Dan yang terakhir yaitu Tingkat kegiatan maupun outputnya Dapat diukur secara realistis Dengan menggunakan satuan-satuan tertentu Di dalam bagian produksi Dapat diukur dengan jelas Tingkat kegiatannya Baik dengan satuan output Jam mesin langsung Dan juga Jam tenaga kerja langsung Lalu Yang selanjutnya Yaitu Adalah pendekatan-pendekatan Yang digunakan Pada anggaran variable Disini ada tiga pendekatan Yang pertama Yaitu adalah Pendekatan formula Yang kedua Yaitu pendekatan tabel Dan yang ketiga Yaitu adalah pendekatan grafik Nah untuk yang pertama Itu adalah bentuk formula Jadi Cara penyajiannya Dengan Memperlihatkan Hubungan matematis Antara jumlah biaya Dengan kapasitas yang digunakan Jadi Dalam bentuk formula ini Secara matematis Itu Formulanya adalah Y sama dengan A plus BX Seperti itu Lalu yang kedua Yaitu adalah Bentuk tabel Dalam bentuk tabel Ini disajikan Dalam Kelipatan tertentu Dari relevant range-nya Sehingga Dapat dilihat Besarnya biaya total Ada masing-masing Post Ada berbagai tingkat output Dan yang terakhir Yaitu adalah Bentuk grafik Jadi Dalam bentuk grafik ini Digambarkan Secara jelas Output Dengan Biaya-biaya Yang terjadi Pada Berbagai tingkat output-nya Ya mungkin Itu saja Yang bisa saya sampaikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih